Parkir kendaraan di tempat keramaian memang bukanlah hal mudah. Mulai dari antrian parkir yang panjang, tempat parkir yang sempit, hingga parkiran yang sudah penuh terisi. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan etika dan aturan parkir yang ada, agar kendaraan kita tidak terkena hukuman akibat dari melanggar etika dan aturan tersebut. Nah, di video kali ini kita akan melihat tentang 10 kejadian akibat dari parkir yang tidak benar dan sembarangan. Ada sebuah kejadian yang sempat viral di Cina pada tahun 2016 silam, di mana sebuah pengemudi sedan mewah melakukan double parking dengan cara memarkirkan kendaraannya di sisi jalan raya yang sudah ada kendaraannya. Sudah tentu akibatnya adalah mobil sedan ini menutupi jalan keluar bagi kendaraan yang sebelumnya sudah parkir terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada rekaman berikut, tampak bagaimana seorang pengemudi mobil Range Rover yang tidak bisa keluar akibat tertutup oleh sedan ini, berulang kali menabrakan mobilnya dengan sengaja ke arah sedan tersebut hingga rusak parah. Menariknya, aksi si pengemudi Range Rover ini ternyata didukung oleh banyak orang yang ada di kejadian tersebut. Mungkin orang-orang di sana sudah sangat geram kali ya, dengan banyaknya kejadian dari mobil-mobil mewah yang suka parkir di sembarang tempat. Siapa yang tidak kesal dengan orang-orang yang suka parkir sembarangan? Di Rusia, tindakan yang satu ini sepertinya merupakan tindakan yang paling tidak bisa ditoleransi. Lihat saja cara mereka menghukum mobil nakal yang parkir sembarangan berikut ini. Sebagai mana yang bisa kalian lihat, mobil sedan putih dan beberapa mobil lainnya tidak bisa keluar karena terhalang jalannya oleh sebuah mobil berwarna biru yang parkir sembarangan. Tidak tanggung-tanggung, pemilik mobil sedan putih ini pun merasa kesal dan kemudian memecahkan kaca jendela mobil tersebut. Selanjutnya, ia juga memesan semen sebanyak satu mobil molen, lalu mengisi penuh mobil tersebut dengan semen. Setuju dengan cara orang Rusia ini? Ketika kalian melihat video ini, pasti kalian akan bingung kenapa mobilnya kok dikelilingi oleh tong sampah yang begitu banyak? Rupanya mobil ini sedang dihukum akibat parkir sembarangan di tempat pintu keluar masuk sebuah perumahan. Pasti nggak kebayang ya gimana reaksi si pemilik mobil ketika kembali dan harus memindahkan semua tong sampah tersebut? Pelajaran penting bagi kalian yang mengendarai mobil. Jangan pernah parkir di tempat khusus untuk penyandang cacat jika kalian memiliki kondisi tubuh yang normal. Jika tidak, siap-siap saja untuk merasakan pengalaman yang sama yang dialami oleh seorang pengemudi asal Amerika Serikat ini. Dalam video yang direkam oleh petugas parkir ini, terlihat seorang pengemudi yang dikunci ban mobilnya dengan karbot karena telah mengambil spot untuk para penyandang disabilitas. Bahkan petugas parkir ini berulang kali berteriak menuntut ganti rugi sebesar 300 USD atau sekitar 4,3 juta rupiah atas kerusakan karbot yang terjadi karena si pengemudi tetap nyekat menjalankan mobilnya hingga ia berhasil kabur dengan karbot yang masih menempel itu. Meskipun begitu, petugas parkir ini sempat merekam informasi berupa nomor plat pemilik mobil tersebut agar dapat ditinjak lebih lanjut. Udah tahu salah, gak mau bertanggung jawab ya pengemudinya? Memalukan bukan? Nah, kejadian berikut ini terjadi di negara Rusia. Di mana ada dua mobil yang parkir sembarangan mendapatkan balasan dengan cara dijungkir balikan mobilnya oleh tiga orang berbadan besar dan kekar ini. Sebagai mana yang terlihat di video, kedua mobil ini memang dengan sengaja menutupi jalan bagi mobil lainnya. Akibatnya, tiga orang berbadan besar dan kekar ini pun kemudian mendorong mobil tersebut hingga terbalik dan pada akhirnya tidak menutupi jalan lagi. Apa kalian setuju dengan cara tiga orang berbadan besar dan kekar ini? Kali ini kejadiannya di negara Pakistan. Akibat parkir di tempat yang menutupi jalan akses keluar masuk perumahan, sebuah mobil sedan berwarna hitam ditabrak berulang kali oleh salah seorang pengemudi yang sepertinya merupakan penghuni di perumahan tersebut. Seperti yang terlihat, bagaimana pengemudi sedan berwarna silver ini berulang kali menabrakkan mobilnya ke arah sedan hitam tersebut, sambil teriak dengan sangat kencang yang menunjukkan kekesalannya. Walhasil, tidak hanya mobil yang menghalangi jalan yang mengalami kerusakan, mobil yang dikemudikan oleh pihak yang emosi pun akhirnya rusak parah. Kenapa nggak tinggal nelpon mobil penderek aja ya? Apa yang kalian lihat adalah akibat dari sebuah mobil yang parkir sembarangan di dekat tempat pembuangan sampah. Tentu mobil merah yang satu ini mengganggu pekerjaan para pekerja di tempat tersebut. Alhasil, sampah yang harusnya dibuang langsung ke tempat pembuangannya, oleh para pekerja di sana malah dibuang sebagiannya tepat ke mobil tersebut. Balasan yang pantaskah menurut kalian? Kali ini kejadiannya di negara Brazil. Seorang lelaki yang memarkirkan mobilnya di tempat khusus penyandang cacat atau disabilitas, mendapatkan balasan bagi perbuatannya ini. Seperti yang terlihat pada video berikut, si pengemudi yang memarkirkan mobilnya sembarangan ini mendapati mobilnya telah dipenuhi stiker dan tempelan-tempelan kertas berwarna biru yang ada logo disabilitasnya. Tidak sampai di situ, bahkan banyak orang di sekitar kejadian tersebut ikut mempermalukan pengemudi tersebut dengan cara menertawakan, memberikan applause, dan mengambil rekaman video yang membuatnya menjadi viral di negara Brazil sana. Si pengemudi ini sempat beberapa kali berusaha membersihkan tempelan-tempelan kertas tersebut. Namun, frustasi karena sulit dibersihkan dan juga mungkin rasa malu yang sudah tak bisa ditahan lagi, si pengemudi ini pun memutuskan untuk langsung pergi dari tempat tersebut dengan stiker dan tempelan kertas yang masih menempel di mobil tersebut. Wah, gak kebayang ya malunya seperti apa? Barang siapa menggali lubang, ia akan terperosok di dalamnya. Mungkin inilah peribahasa yang tepat di dalam menceritakan kejadian lucu satu ini. Pengemudi wanita dengan mobil berwarna merah yang hendak memarkirkan mobilnya secara tiba-tiba diserobot oleh mobil berwarna putih yang mengambil spot parkirnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak mau kalah, sang wanita di mobil merah ini pun tetap memaksa untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang sangat sempit tersebut. Hingga tidak bisa bagi kedua mobil tersebut untuk membuka pintu samping mobil mereka. Namun hal yang tak terduga terjadi, wanita pemilik mobil merah tersebut tiba-tiba membuka atap mobilnya dan keluar dengan cara yang tidak biasa. Akibat kejadian lucu ini, warga yang merekam kejadian tersebut bahkan sampai tertawa juga lho. Cara wanita yang satu ini patut diacungi jempol ya? Setuju? Nah, cara yang satu ini bisa dibilang paling gokil dan nggak ada tandingannya deh. Tidak dengan cara ditempeli berbagai siker ataupun ditabrak dengan mobil lainnya. Namun hukuman bagi pengemudi yang parkir sembarangan di Lituania ini harus dilindas mobil dengan menggunakan tank. Aksi yang dilakukan secara beribadi oleh wali kota dari negara Lituania pada tahun 2011 silam tentunya hanya sebuah adegan yang diambil untuk acara televisi yang sangat populer yang ada di negara Sweden. Andai cara ini benar-benar diterapkan, sudah pasti jalan bakal bersih dari para pengemudi mobil yang suka parkir sembarangan. Nah, itulah 10 kejadian akibat parkir nggak benar dan sembarangan. Pastikan kalian klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.